Dengan fitur ini, Anda dapat mematikan layar tetapi permainan akan tetap berjalan di latar belakang Fitur ini akan mati secara otomatis setelah Anda membuka kunci perangka Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau bahas terkait update security ya Nah ini versi 8.7.5 yang sebelumnya kita sudah bahas Itu paling terbaru ya teman-teman Ada sih yang paling baru cuma itu vers CN Gak recommended lah teman-teman ya Nah disini kita akan coba bahas ya Ternyata di versi 8.7.5 itu banyak yang mengeluhkan fitur matikan layar Dibilah sisi game boosternya hilang cuy Nah disini kita akan coba bahas ya Dan bagaimana sih cara supaya kita bisa gunakan lagi fitur matikan layar ini cuy Nah oke disini kita coba lihat dulu ya Ini saya sudah upgrade di Poco X3 saya Ini sudah di versi 8.7.5 teman-teman Nah dan kita akan coba bandingkan dengan security yang ada di Xiaomi 13T Oke langsung aja disini kita masuk ke dalam game boosternya teman-teman ya Kita masuk ke dalam game booster di masing-masing smartphone-nya nih Kita coba lihat disini Nah disini langsung aja kita coba masuk ke dalam game ya Game apa aja lah disini karena kita bukan mau tes game Tapi disini kita akan coba bahas fitur matikan layar oke Nah ini kita sudah masuk ya sama-sama di game booster tetapi di versi yang berbeda cuy Oke di versi yang berbeda untuk securitynya Oke kita coba lihat dulu disini yang bawah nih Yang bawah ini Poco X3 yang atas ini Xiaomi 13T Oke langsung aja kita cek di bila sisinya langsung kita back Nah kemudian kita coba lihat seperti ini Nah disini ada fitur matikan layar harusnya Tapi disini hilang ya Tidak ada cuy Nah untuk kecerahan komentar itu masih aman Tapi disini fitur matikan layar dia hilang Nah makanya itu ya Kenapa saya sering bahas security itu ada fitur-fitur yang baru Ada fitur-fitur yang dihilangkan Nah seperti itu makanya disini kita bahas terus ya update security ini gitu ya Karena ini kalau menurut saya sih kalau teman-teman sering pakai ya itu perlu informasinya gitu ya Oke kita coba lihat disini di Xiaomi 13T Kita coba geser kiri ke kanan Kita coba lihat ya ini teman-teman Kita kecilin dulu ya suara gamenya Nah ini teman-teman lihat Nah ada matikan layar Nah fitur ini kalau misalkan teman-teman contoh ya bermain game itu yang harus online terus Biasanya game-game MMORPG ya Itu ada yang apa namanya yang harus dinyalain terus Buat nyari apa gitu ya Harus nyala tetapi supaya hemat baterai Nah ini fitur ini dimatikan Boom Tapi gamenya dia tetap jalan cuy Game-nya tetap jalan Nah gitu ya Contoh kita masuk lagi Oke Coba lihat Nah dia masih tetap di dalam game Jadi tidak terlog out ya Tidak harus reload ulang gitu ya Nah fitur ini sangat-sangat penting cuy Ini Kita coba matikan lagi ya Ini tidak nge-reload Eh sorry ini malah ke filter warna saya Oke nah matikan layar Gitu teman-teman ya Jadi ini game nya jalan gitu ya Tapi kalau masuk dia masuk ke dalam game lagi Seperti itu Fitur ini sangat-sangat berguna bagi teman-teman yang suka bermain game Yang harus online selama-lamanya Oke ya minimal yang lama lah gitu kan Kalau misalkan game-game yang lain kan Kalau harus nyala layar terus Itu nanti malah bikin boros baterai juga gitu Makanya fitur ini sangat penting bagi sebagain orang gitu ya Makanya ada yang mengeluhkan gitu Nah bagaimana caranya Kalau misalkan sudah terlanjur update ke PC8.7.5 Itu yang sudah tidak ada Fitur matikan layarnya Gimana Nah caranya kita harus downgrade Ataupun install versi yang sama dengan Xiaomi 13T Nah disini saya sudah ada ekstrakannya teman-teman ya Nanti teman-teman bisa langsung saja download di deskripsi Untuk ekstrakannya Gitu Nah disini kita akan coba tes teman-teman ya Nah ini di Poco X3 saya Ataupun mau coba di Poco F3 Itu sama bisa cuy Cuma disini saya akan coba praktekkan di Poco X3 saja teman-teman ya Oke langsung saja disini kita keluar dulu ya Dari ininya Dari gamenya Oke Nah karena versi ini tuh Downgrade Jadi Kita harus downgrade dulu Si aplikasi security yang ini Ke versi default Ya Oke caranya seperti itu Karena kalau misalkan langsung di install Jadi seperti ini teman-teman Nah kalau misalkan kita coba paksa install Dia itu akan seperti ini tampilan cuy Aplikasi tidak di install Karena pakai tampaknya tidak valid Nah Untuk mengatasi tidak valid seperti ini Kita harus downgrade dulu Aplikasi security yang kita pakai cuy Seperti itu ya Nah disini caranya Kita langsung saja masuk ke dalam Pengaturan dari aplikasi security nya Masuk ke informasi Nah disini teman-teman Langsung saja Uninstall pembaharuan ya Uninstall pembaharuan Nah sebelum kita install Versi yang sama Seperti yang ada di Xiaomi 13T Kita pastikan dulu nih Ini untuk sistem keamanannya Harus di bawah versi yang ada di Xiaomi 13T Nah versi yang ada di Xiaomi 13T itu Versi 8.2.2 cuy Nah jadi ini bisa ya Ini versi yang ini nih 7.4.0 Ini versi defaultnya Dia sudah tidak bisa lagi di downgrade Oke Langsung saja disini kita coba install Security yang ada di Xiaomi 13T Nah sekarang sudah berhasil terinstall ya Kita coba disini untuk di Xiaomi 13T Kita keluar dulu aja Kita coba lihat ya Untuk versi dari security nya Teman-teman Biar agak penasaran juga disini Oke Ini versi default Saya belum update Ya untuk Xiaomi 13T Dan disini kita coba Buka yang ada di X3 saya Nah teman-teman bisa lihat disini Ini versinya sama ya Versi 8.2.2 Ini versi 8.2.2 cuy Ekor 1.2 Ekor 1.2 Ini sama ya Ekstrak dari Xiaomi 13T Oke Nah jadi teman-teman Nanti langsung saja install Yang ada di deskripsi teman-teman Oke Nah kalau sudah disini Kita langsung saja Masuk ke dalam game booster nya lagi ya Kita masuk ke dalam game booster Oke Coba lihat Kita masuk ke dalam game booster nya Eh mana nih Nah ini Oke Langsung saja kita coba ke Apa lah Mobile Legends deh Nah disini Kalau misalkan setelah downgrade Dia itu pasti akan kereset Untuk gamenya cuy Langsung saja disini Kita tambahkan dulu saja gamenya ya Ada PUBG nih Kita coba langsung saja Masuk ya Sini kita coba lihat saja Di bilah sisinya teman-teman Apakah sekarang di X3 Sudah ada fitur matikan layarnya Oke Langsung saja kita Tarik dari kiri ke kanan Untuk bilah sisinya Dan sekarang kita coba lihat teman-teman Boom ya Sekarang sudah ada nih Fitur matikan layar di X3 Oke ya Teman-teman Nih Fitur matikan layar Boom ya Nah Dengan fitur ini Tuh ya teman-teman Ini ada keterangannya Dengan fitur ini Anda dapat mematikan layar Tetapi permainan akan tetap berjalan Di latar belakang Fitur ini akan mati secara otomatis Setelah Anda membuka kunci perangkat cuy Gitu ya Jadi kalau kita membuka kunci perangkat Dia akan otomatis aktif kembali Nah ini matikan layar Kita coba gunakan sidik jari Dia langsung masuk lagi ke dalam Game nya Nah ini game PUBG juga Harus kita update cuy Seperti itu teman-teman Jadi ini sangat sangat recommended Banget ya Dan juga ini stabil ya pastinya Untuk security nya Sudah ekor 1.2 cuy Ini recommended banget lah Ya kalau misalkan teman-teman disini Yang memang perlu ya Fitur matikan layar Nah apa yang sudah saya katakan tadi Game-game MLRPG Itu biasanya perlu login itu lama Bermain game itu lama ya Grinding lah Apalah grinding atau apa sih gitu ya Untuk nyari apa gitu teman-teman ya Nah itu biasanya kita gunakan fitur matikan layar Seperti ini Jadi tidak terboros ke baterai guys Gitu ya Fitur ini sangat-sangat berguna banget Bagi pengguna gamingnya Terutama game-game yang sudah saya sebutkan tadi Gitu teman-teman Jadi ini recommended banget ya Jadi teman-teman bisa langsungnya coba install Kalau ingin coba versi yang ini Tapi ingat Kalau versinya lebih tinggi Misalkan versi 8.7 Nah teman-teman harus downgrade dulu ya Nanti yang akan digunakan itu versi 8.2 cuy 8.2 Kemudian ada pertanyaan lagi Bang kalau misalkan versi saya Defaultnya itu 8.5 misalkan Wah itu agak susah cuy Agak susah cuy Paling nanti kita tunggu lagi Versi 8.2 Sekian di atasnya itu Yang ekor 1.2 Nanti kita coba lihat itu Ya Coba itu Nah kalau itu misalkan sudah ada Nanti tinggal dicek aja lagi Makanya disini saya akan terus update Terkait security ini cuy Dan game booster ini Biar nanti Teman-teman bisa tahu ya Apa sih perbedaannya Apa sih perubahannya Dan apa sih yang dihilangkan Gitu teman-teman ya Oke Jadi itu aja mungkin teman-teman Di video kali ini Semoga ada informasi yang bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Oke ini dia ya Fitur matikan layar Ini sangat Sangat Berguna banget sih Dia tidak Relog game nya Mantap cuy Terima kasih telah menonton